Al-Fatihah 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 Saya mau memberikan satu contoh Dalam hal dunia usaha Bisnis dan jual beli Sering kali kita mendengar ada Kasus atau percekcokan Dekan juga perselitian diantara salafiin terlebih diantara kaum muslimin yang awam sesama salafiin terjadi persaingan yang tidak sehat iri, dengki demikian juga praktek praktek jual beli yang diharamkan di dalam syarih terjadi walaupun dalam bentuk hilah dan sebagainya itu disebabkan ketika dia terjun di dalam dunia bisnis belum siap belum siap sebuah hadis disahikan oleh syekh al-albani rahimahullah rasulullah s.a.w. menyatakan man lam yatafakah fid din fala yabi'fi suqina kata nabi man lam yatafakah fid din fala yabi'fi suqina barang siapa yang tidak memiliki fikir di dalam agama yang tidak mendalami ajaran islam tidak diperkenankan berjual beli di pasar milik kami artinya di pasar kaum muslimin dilarang oleh nabi sehingga kita yang ingin terjun dalam dunia bisnis menjadi salah satu syarat berkahnya bisnis dan usaha kita adalah menguasai dan memahami ahlam hukum-hukum yang terkait dengan jualmu apabila kita dengan hanya berdasarkan semangat modal sudah pernah belajar tentang apa namanya ekonomi pasar bisa paham tentang akutansi kredit kebet saldo bagaimana memanage satu bentuk usaha kalau yang seperti ini banyak orang bisa kemudian divisi-divisi apa yang harus dibentuk dan sebagainya ini mudah tetapi yang menjadi bagian terpenting adalah fikir dan keilmuan si pemilik usaha tersebut dan fikir serta agama pelaku usaha tersebut Rasulullah SAW benar-benar melarang tidak boleh dia jual beli di pasar kaum muslimin karena akibatnya dalam jangka waktu yang panjang itu sangat fatal akibat fatal apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW melemahnya kekuatan umat Islam hanya disebabkan faktor jual beli bisnis kemudian akan merenggangkan hubungan persaudaraan sama kaum muslimin dan ini akan meruntuhkan pilar-pilar Islam yang lain ikhwati pilar yang dimilihkan dan dirahmati Allah SWT demikianlah kalau kita mau jujur bahwa setiap masalah yang timbul dan tidak dapat terselesaikan itu disebabkan kita tidak punya fikir hanya berbekal nekat memiliki kepercayaan diri yang tanpa dasar agama terjun ke dalam bidang yang belum kita puasa demikian juga keluarga ikhwati pilar yang demilakan Allah SWT kehidupan rumah tangga pun demikian setiap masalah yang timbul dalam rumah tangga kita dan masalah itu tidak dapat terselesaikan tidak dapat terselesaikan itu disebabkan kita belum siap untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga kalau kita berbicara tentang ada atau tidaknya masalah dalam rumah tangga sebuah kepaktian bahwa dalam rumah tangga selalu ada masalah selalu ada problema seksop itu ada satu hal yang manusiawi sekali bahkan syari'i qadari syari'i tetapi yang kita sayangkan apabila masalah itu tidak dapat diselesaikan masalah yang tidak dapat terselesaikan menunjukkan sekali lagi wabarakatullah kita butuh introspeksi diri yang telah mengikat akad pernikahan setelah disampaikannya matahari dari tadi pagi hingga siang ini maka andanya segera introspeksi diri artinya dia masih memiliki tanggungan hutang untuk menyempatkan waktu dan kesempatan secara khusus mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan rumah tangga ada pun yang belum berumah tangga setelah mendengarkan penjelasan dari tadi pagi hingga siang ini jangan terburu-buru untuk membangun sebuah rumah tangga sebelum memiliki fikir memiliki pemahaman di dalam masalah rumah tangga ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala membahas hak-hak setiap pasangan hak istri hak suami kewajiban istri kewajiban suami tentu tidak bisa selesai dalam satu pertemuan apa yang telah disampaikan oleh halusat abul faruq ayat syafrujin tadi hanyalah isi-isi yang paling penting prinsip dan sikap yang harus benar-benar diperhatikan oleh setiap mereka yang telah membangun rumah tangga ada pun secara lebih terperinci ini tidak cukup dengan satu pertemuan bayangkan para ulama rahimahumullah yang menulis dalam pembahasan ini dalam satu pembahasan artinya hukum di dalam rumah tangga mereka mengumpulkan ribuan hadith rasulullah s.a.w yang secara khusus membahas tentang rumah tangga muslim seribu hadith lebih dikumpulkan para ulama jangankan dua puluh tiga puluh hadith satu dua tiga hadith pun apabila kita pelajari dan kita pahami membutuhkan waktu yang sangat manjar kemudian ikhwati filah yang dimuliakan Allah s.w.t yang perlu diperhatikan juga adalah tuntutan untuk menerapkan apa yang telah kita ketahui sehingga tidak sekedar teori saja apa yang telah disampaikan melalui saat ayat tadi yang benar-benar lengkap benar-benar lengkap bagi kita yang tidak terbiasa dan tidak pernah melakukannya mungkin berat untuk memulai mungkin berat untuk untuk memulai tetapi ikhwati filah yang dimuliakan Allah s.w.t apabila kita menginginkan ribu dan cinta dari Allah s.w.t maka apa yang telah disampaikan dalam kesempatan hari ini harus segera diterapkan sesegara mungkin dan masing-masing pihak harus bisa memahami mungkin selama ini suaminya salah seorang suami mungkin selama ini tidak pernah merayu tidak pernah merayu tidak pernah tulis surat yang romantis atau tidak pernah kirim SMS dengan kata-kata yang manis tiba-tiba melakukannya satu hal yang baru istrinya menjawab gombal gombal tidak tapi harus diimbangi dan kita sebagai kaum lelaki ketika seorang wanita mengatakan gombal itu juga jangan jawabannya kok kok nge-nge jangan fahami bahwa wanita itu paling senang kalau dirayu sehingga ketika seorang istri mengatakan gombal artinya mas rayuannya ditambah lagi perhatikan wanita ketika mengatakan gombal itu kan bukan berarti meremehkan bahasa kita artinya tidak menganggap perhatian kita berikan tidak itu artinya minta tambah itu loh minta tambah gombal itu artinya minta tambah lagi tambah mas artinya saling memahami ya khawatir yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala banyak hal yang harus diperhatikan di dalam usul al-hayati zawjiya artinya prinsip-prinsip dasar di dalam rumah tangga yang harus diperhatikan yang pertama yang harus diperhatikan adalah selalu berusaha untuk mengingat kembali dengan tujuan apakah kita mengikat tali pernikahan ini harus selalu diingat tujuan kita menikah itu apa apakah hanya untuk bersenang-senang atau hanya sekedar melampiaskan hasrat ataukah ada tujuan lain mengiyo-nyo menyanyiakan atau ada tujuan yang lain ini harus selalu diingat tujuan menikah itu apa mungkin ekotifilah yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin mengetahui keadaan salatihin sekarang yang dimulai dari musjid ini katakan kita menyebarkan angket dengan beberapa pertanyaan salah satu pertanyaannya apa tujuan Anda menikah apa tujuan Anda menikah saya yakin sekali bahwa masih ada diantara salatihin yang belum bisa menjawab dengan tepat dan saya yakin dari sekian banyak ikhwan salatihin yang sedang mengikuti jalannya daurah siang hari ini jawabannya akan berbeda-beda yakin sekali ikhwan yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala tujuan pernikahan yang telah disebutkan dan dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 189 surat Al-A'raf ayat 189 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan Allah menetapkan untuknya pasangan sehingga dia dapat merasakan kekenangan dengan pasangan yang tersebut ikhwan yang dimilikan Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla menciptakan manusia itu berpasang pasangan dan saling membutuhkan seorang laki-laki membutuhkan seorang wanita sama halnya seorang wanita pun membutuhkan seorang laki-laki karena saling membutuhkan maka harus memperhatikan adab-adab di dalam bergaun Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk masing-masing kita pasangan agar tercipta suasana sakina tenang tenang secara zahir demikian juga tenang secara batin tenang secara zahir demikian juga tenang secara batin demikian juga Rasulullah s.a.w. menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya akad pernikahan adalah untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu carilah bagi yang belum menikah carilah pasangan yang benar-benar akan mampu meningkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. di dalam hadith Abi Zar r.a. hadith Abi Zar r.a.w. yang diriwayatkan oleh alimah muslim rahimahullah Rasulullah s.a.w. bersabda wa fi bub'i ahadikum sadaqah sadaqah kata nabi di dalam hubungan suami istri di dalam hubungan suami istri terdapat nilai sadaqah artinya jika suami mengumpuli istrinya artinya dia telah memberikan sadaqah sahabat bertanya ya Rasulullah apakah ketika selesoran diantara kami melampiaskan syahwatnya dia mendapatkan pahala kata nabi kata nabi muhammad s.a.w. coba sekarang bayangkan apabila seseorang melakukan hubungan yang diharamkan Allah s.w.t berdosa atau tidak kata sahabat berdosa kata nabi demikian juga apabila dia meletakkannya dalam tempat yang halal dia pun akan mendapatkan pahala dia pun akan mendapatkan pahala ikhwati billah yang dimilakan Allah s.w.t an imam an nawawi rahimahullah di dalam syarah sahih muslim mengatakan hadis ini merupakan dasar dan dalil bahwa perkara-perkara yang mubah akan berubah menjadi ibadah apabila niatnya benar apabila niatnya untuk kesaatan kepada Allah s.w.t oleh karena itu ikhwati billah yang dimilakan Allah s.w.t dengan memperhatikan ayat tadi demikian juga hadis Rasulullah s.w.t dari hadis adizar r.a.w.t perlu dan harus selalu diingat bahwa tujuan kita menikah adalah untuk meningkatkan ibadah melaksanakan ibadah kepada Allah s.w.t sehingga kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman oleh karena itu kita pun berusaha agar ketenangan dan ketentraman di dalam rumah tangga dapat terjaga kita juga berusaha untuk meninggalkan segala sebab yang bisa menimbulkan rusaknya ketentraman dan ketenangan dalam hidup rumah tangga ikhwati billah yang dimilakan Allah s.w.t menikah itu melaksanakan akad pernikahan adalah satu bentuk ibadah yang sangat mulia karena menjadi sunnahnya para nabi dan para rasul alaihi mustalatu disebutkan oleh halimam al-kurtubi bahwa dahulu orang-orang yahudi di kota madina mereka mencela nabi muhammad mereka mencela dan mencaci nabi muhammad mereka mengatakan kalau kita perhatikan orang ini yang mereka maksud adalah nabi muhammad kalau kita perhatikan orang ini tidak ada yang dia pikirkan kecuali perempuan dan nikah terus karena mereka melihat nabi muhammad a.s. itu menikah kata mereka kalau memang orang ini seorang nabi tentu tidak akan sibuk dengan urusan wanita menikah punya anak tentu akan disibukkan tentang perkara-perkara kenabian maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya di dalam surat an-misa ayat 3 demikian juga firman Allah dalam surat ar-ra'at ayat yang ke-38 Allah berfirman dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelumnya Muhammad dan kami juga telah menetapkan untuk mereka istri dan keturunan ketika orang-orang Yahudi mengatakan kalau nabi tidak mungkin menikah tidak ada waktu untuk memikir wanita untuk apa berkeluarga pasti akan total di dalam menyampaikan nubuah akan menghabiskan waktu seluruhnya untuk menyampaikan kebaikan maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab cercaan tersebut dengan firmannya para nabi dan para rasul sebelum nabi Muhammad s.a.w. pun mereka memiliki istri dan keturunan sebagaimana juga nabi dan rasul dari kalangan Yahudi ikhwati jillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu disebabkan ibadah merupakan sebabkan menikah atau pernikahan itu adalah ibadah yang agung maka kita pun harus benar-benar memperhatikan ahkam di dalamnya ahkam di dalamnya dan perlu saya ulang kembali bahwa setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga dan tidak dapat terselesaikan itu disebabkan kita tidak memiliki fikir ilmu kita belum cukup mental kita juga belum siap maka yang belum menikah disiapkan yang telah menikah anggap saja itu hutang kemudian untuk segera memperbaikinya ikhwati filah yang dimilakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama yang harus di yang harus selalu diingat adalah untuk apa kita menikah yang kedua ini kaedah umum kaedah umum bahwa segala macam bentuk kebaikan segala macam bentuk kebaikan dan terkait dengan hak orang lain dan terkait dengan hak orang lain maka keluarga lah yang paling berhak untuk mendapatkannya maka keluarga lah yang paling berhak untuk mendapatkannya sebaliknya segala macam bentuk keburukan segala macam bentuk keburukan yang terkait dengan hak orang lain maka keluarga lah yang paling berhak untuk dijauhkan nanti saya akan menjelaskan apa arti kaedah ini jadi segala macam bentuk kebaikan yang terkait dengan hak orang lain maka keluarga lah yang paling berhak untuk mendapatkannya adapun seluruh bentuk keburukan dan terkait dengan hak orang lain maka keluarga yang paling berhak untuk dijauhkan ikhwati yang menggunakan Allah subhanahu wa ta'ala ada salah seorang diantara kita di tengah jalan dan menggunakan kendaraannya dan ini beberapa kali terjadi menggunakan kendaraannya kemudian melanggar orang orang lain ditabrak tidak tidak kenal di kampungnya orang segala macam artinya dia telah berbuat kesalahan dia telah berbuat kesalahan dengan menabrak orang apa yang biasa kita lakukan kalau dalam keadaan seperti ini langsung turun mohon maaf mohon maaf pak rumahnya mana perlu saya ganti pokoknya sudah betul-betul merendah betul-betul merendah nah Mbah Reklau tapi kalau sudah masuk dalam rumah rumah kita sendiri kita berbuat salah kepada istri dan anak kita berbuat salah kepada istri dan anak berkata kasar mungkin sampai main sampai main tangan anaknya dihajar istrinya dipukul segala macam kita menganggapnya biasa kepada orang lain yang tidak pernah kenal sebelumnya yang baru pertama kali bertemu sikap itu betul-betul tapi kenapa kepada keluarga kita sendiri tidak bisa lebih dari sikap kita di luar sekarang perhatikan pelayan-pelayan toko pelayan bang sat bang ya bukan pelayan bang sat bang sat 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 di berbagai tempat betapa murahnya senyum mereka kalau kita datang terima kasih pak atas kunjungan anda sat ada yang bisa kami bantu yang pelayan wanitanya senyum mari pak ada yang bisa kami bantu kepada orang lain tapi kenapa mereka yang kehidupannya seperti itu justru rumah tangganya hancur artis kalau sudah di layar tancap layar sinetron segala macam actingnya bukan main tapi sekarang penduduk Indonesia yang paling sering bermakla justru artis betul justru artis yang pandai bersandiwara ini kan orang awam yang kita bicara kan orang awam sekarang sekarang kita kembali kepada kaedah tadi sudah paham apa arti kaedah tadi sudah paham belum artinya kalau kita bisa bersikap kepada orang dengan baik keluarga kita lebih berhak untuk disikapi dengan lebih baik kalau kita tidak ingin menyakiti orang lain keluarga kita yang lebih berhak untuk dijaga agar tidak sakit hati dengan kita dalilnya adalah hadith Rasulullah salallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala'anmu hadith Anas bin Malik radiyallahu ta'ala'anmu hadith yang sudah kita tapi perlu diingatkan bahwa makna hadith itu sangat luas kata Nabi Muhammad alaihi wasallam mutafakun alaih la yukminu ahadukum hatta yuhibbali akhi ma yuhibbu belum sempurna iman kalian sebelum mencintai menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri Al-Imam An-Nawawi dalam syarafahim menjelatkan demikian juga mafhum wukalafahim kalau kita tidak menginginkan keburukan itu kita rasakan jangan berkeinginan agar keburukan itu menimpa orang lain ya kuatifillah yang diminginkan Allah subhanahu wa ta'ala syaidah kedua tadi kalau kita perhatikan ada dua potong dua penggal yang pertama tentang kebaikan dan terkait dengan hak orang lain yang kedua keburukan dan terkait dengan hak orang lain kalau kita berbicara tentang kebaikan dan terkait dengan hak orang lain kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang lain bukan begitu maka istri dan anak-anak kita lebih berhak demikian juga suami lebih berhak kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan kepada orang lain maka istri anak dan suami lebih berhak untuk mendapatkan doa kebaikan tersebut kita dituntut dan ditekankan untuk berinfak serta bersadakah kebaikan kepada orang lain kepada kaum muslimin maka sodakoh untuk istri anak dan suami itu lebih berhak jadi segala macam bentuk kebaikan itu yang terkait dengan hak orang lain keluarga lebih berhak terlebih dahulu kebaikan itu berikan kepada keluarga berikan kebaikan itu kepada kepada keluarga kalau kita bisa bermanis buka dengan pimpinan apa ada sekarang karyawan ketemu pimpinannya enggak pak enggak mungkin pasti enggak pak sudah tunduk tangannya gini kalau perlu dua kalau perlu dua seandainya tidak masuk kerja apa yang dilakukan telepon kirim surat bahkan ada surat keterangan dokter besok pas ketemu datang minta maaf lagi pak betul pak kemarin saya sakit pak semua cara digunakan agar pimpinannya tidak marah iya kan maka keluarga pun lebih berhak istri suami istrinya sudah dijanjikan ke villa di toang mangu kan gitu boneh tapi panggilannya harus diubah jangan boneh ya tadi itu merah denima tadi jangan manggil suaminya semangka karena suaminya gendut ditanggila semangka sudah dijanjiin ini ada sedikit tambahan rezeki lebih insyaallah bulan depan kita ke pindah sudah dijanjiin artinya kalau bukan ada sebab yang betul-betul darurat jangan ingkari janji tersebut seandainya ada satu hal yang terjadi dan sangat luar biasa yang mengakibatkan acara untuk bersenang-senang itu bakal lakukan lebih dari apa yang dilakukan pegawai itu kepada pimpinannya paham gak harus paham harus paham bukan pertanyaannya jawabannya bukan ya atau tidak harus harus paham ini seorang karyawan atau sekarang yang sekolah katakan begitu yang sekolah yang kuliah tapi saya tidak mengatakan boleh sekolah boleh kuliah loh saya mengatakan ini kasus contoh kasus yang sekolah dan kuliah tidak masuk sekolah tidak masuk kuliah takutnya bukan main harus surat izin segala macam lebih dari tiga kali dikeluarkan maka kepada istri dan suami pun lebih istri sudah menjanjikan mas besok tak masakan oseng-oseng kangkung gitu oseng-oseng kangkung karena suaminya senang sama oseng-oseng kangkung oseng-oseng kangkung sama sambal tenti gitu terus besok ke warung melihat sayur jipang karena istrinya lebih senang jipang eh, selesai jipang aja dibuat sup sayur aseng jangan, jangan lakukan kalau sudah berjanji tepati sebagaimana kita diperintahkan untuk menetapi janji menepati janji kepada orang lain maka istri dan suami pun lebih lebih benar ini kalau kita berbicara tentang penggalan pertama tadi penggalan pertama sudah dipahami ya semua macam bentuk kebaikan yang terkait dengan hak orang lain maka keluarga yang lebih ber penggalan kedua dari kaedah tadi bahwa segala macam bentuk keburukan yang diharamkan oleh islam maka keluarga kita pun lebih berhak untuk jauh dari ini islam melarang untuk su'uban prasangka buruk ya atau tidak ya jadi kalau kita membahas yang seperti ini jangan sebatas sesama kaum muslimin itu tidak mungkin seperti itu kaum muslimin itu luas suami dan istri murid dan guru teman dengan teman yang lain anak dengan orang tua keponakan dengan tamannya tetangga dengan tetangga itu mananya luas sekali ketika islam mengharamkan su'uban hati-hati kalian dari sifat karena pembicaraan yang paling lusa ketika kita dilarang untuk su'uban kepada orang lain maka kepada istri kita pun lebih tinggi tingkat pengharamannya kalau kita su'uban kepada istri atau istri su'uban kepada suami tingkat pengharamannya lebih tinggi daripada sikap su'uban kita kepada orang lain karena kaedah tadi mengatakan seperti itu keluarga lebih berhak keluarga lebih berhak hasad benci dendam satu hal yang sangat menyedihkan dan memalukan sekali apabila ada dendam diantara sepasang su'uban istri ini memalukan sekali apa artinya menikah kalau ada dendam dalam hati dari mana kita tahu dendam itu ada kalau ada timbul masalah selalu diungkit lagi masalah yang sebelumnya yang seperti ini hanya akan membuat kehidupan rumah tangga itu tidak harmonis yang sudah biarlah berlalu jangan ada satu kejadian mas ini gak menepati janji sama seperti dulu mas juga pernah loh janjikan seperti ini terus gak jadi waktu itu juga tahun ini bulan ini caket semua ternyata tidak perlu diungkap seperti itu sebagaimana kita sebagai seorang suami pun jangan ada dendam kepada istri jangan menyimpan dendam kepada istri gitu ada satu masalah kamu juga itu seperti itu dulu pernah kan jangan sudah cukup karena itu hanya akan menyakitkan hati dan perasaan pasangannya ya khawatir yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala mudah ya bicara seperti ini mudah juga mendengarnya kan yang paling enak mendengar yang paling susah ini berbicara yang paling enak itu berbicara mendengarkan tapi prakteknya ya kawan prakteknya artinya semaksimal mungkin kita wujudkan apa yang telah kita dengarkan pada hari ini dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan rumah tangga kita sungguh sungguh ikhwati jillah yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian itu kaedah kedua kemudian kaedah ketiga jadi setiap kaedah itu pengembangannya sangat luas nanti marilah kita sama-sama mengembangkan artinya begini kalau kita membahas mendengar membaca satu hal kebaikan yang terkait dengan hak orang lain maka yang pertama kali kita bayangkan adalah pasangan kita pasangan kita oh ini yang paling berhak istri yang paling berhak adalah suami berkata dengan lembut hikmah dalam berda'wah bertemu dengan masyarakat begini istri pun lebih berhak suami pun demikian kemudian yang ketiga ikhwati jillah yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah setiap pasangan setiap pasangan mendahulukan kewajibannya setiap pasangan mendahulukan kewajibannya dengan keyakinan dengan keyakinan ia akan mendapatkan haknya dengan keyakinan ia akan mendapatkan haknya dengan keyakinan dia akan mendapatkan haknya ini penting sekali penting sekali di dalam islam kita diajarkan untuk memahami hak dan kewajiban tetapi yang sangat ditekankan adalah kita melaksanakan kewajiban itu sendiri melaksanakan kewajiban tatanan hidup itu akan seimbang apabila hak dan kewajiban dilaksanakan tetapi tatanan hidup itu akan pinjang akan goyah ketika masing-masing menuntut haknya kemudian melupakan kewajibannya sebagai contoh kekuat ikhwati jillah yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala ada pun dalilnya ya dalilnya adalah firman Allah untuk kaedah yang tiga ini dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 surat Al-Baqarah ayat 228 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya mereka kaum wanita itu memiliki hak sebagaimana mereka juga memiliki kewajiban dengan cara yang baik sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas rabiyallahu ta'ala anhumah Abdullah bin Abbas rabiyallahu ta'ala anhumah menyatakan dan pernyataan Ibn Abbas ini diriwayatkan dengan imam Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dimikirkan juga imam Ibn Jarir dalam taksirnya dan Al-Bayhafi dalam Al-Kubrah Al-Sunan Al-Kubrah kata Imam Ibn Abbas rabiyallahu ta'ala anhumah inni uhibbu an atazayyan lil marati kama uhibbu an tatazayyan li li anna allaha ta'ala zakarahu yakul walahunna mitlul lazi alaihinna bil ma'ruh kata Ibn Abbas rabiyallahu ta'ala anhumuh aku ingin sekali berhias untuk istriku sebagaimana aku menuntut istriku berhias untuk diriku Ibn Abbas rabiyallahu ta'ala anhumuh tadi sudah dibahas oleh ustaz air untuk menyiapkan fasilitas-fasilitasnya jangan hanya menuntut tapi berikan fasilitasnya disini ditambahkan dengan ucapan sahabat Ibn Abbas rabiyallahu ta'ala anhumuh inni uhibbu an'atazayyanalil mar'atika ma'uhibbu an'atazayyanali aku ingin sekali berhias tampil menawan dihadapan istri kalau nah barakallahu ta'ala siapa yang pertama kali disebut oleh beliau Ibn Abbas sebagai seorang suami atau istri beliau yang pertama kali disebut oleh Ibn Abbas justru kedidukan beliau sebagai seorang suami perhatikan saya ingin berhias kepada istriku sebagaimana aku ingin istriku berhias untuk diriku jangan dibalik istri harus berhias kepada suami maka suami pun akan berhias kepada istri beda pemahaman salaf dengan kita kalau salaf sualeh tidak Ibn Abbas radiyallahu ta'ala sebagai tokoh sahabat salaf sualeh justru beliau ingin nah barakallahu fikum menyampaikan pesan kepada kita laksanakan kewajibanmu engkau akan mendapatkan hakmu ikhwati filah yang memilihakan Allah subhanahu ta'ala hanya untuk melaksanakan ayat ini maka kita rela kita siap berkorban pada beberapa hal yang tidak terkait dengan tidak melanggar syari kita harus rela berkorban di dalam hal-hal yang tidak melanggar syari asal menyenangkan pasangan kalau kita sebagai suami agar istri senang kalau kita sebagai istri kalau dia sebagai seorang istri asalkan suami senang sebagai contoh masalah rambut nah gitu saya buka biar lebih masuk istri kita lebih senang kalau rambut kita gondrong padahal kita paling tidak senang kalau rambut itu gondrong sekarang kita sebagai seorang suami sebagai seorang suami bukan bukan dari pandangan seorang istri kita sebagai seorang suami yang baik menuruti keinginan istri atau kita tetap bersikukuh dengan rambut naik hondrong tutun oke kalau alasannya itu istri akan menjawab engkau bendina tak sisir tak sampo niwes anu kita sebagai seorang suami yang baik dalam hal ini tetap ngocot rambutnya pendek atau sekarang rambut panjang rambut pendek itu terkait dengan pelanggaran syari'i atau tidak tidak bahkan kadang-kadang rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya panjang dan gondrong dalam keadaan seperti ini apa yang kita lakukan ya sudah syukur aja gitu enggak yowes yang penting tiap hari disampuni loh nah masuk disitu set bukan cuma mengikuti keinginan istri tapi masukkan set tapi disampuni loh bendina atau kayak syarat yang lain siap malam sebelum tidur dilus-lus dulu rambutku masuk set nah gitu sebaliknya kita yang seneng rambut panjang ternyata istri enggak seneng rambut panjang pengennya kok tentara kayak loh pak nanti suaminya tersinggung oh dia ini pengen dibucu tentara enggak enggak sampai yang masalah jenis sampo jenis sabun sebenarnya wajar pantas atau tidak kalau seperti ini menjadi sebab perceksokan dalam rumah tangga aku pengennya lesboy oke mas yang luk saja ya sudah kamu beli luk saya enggak beli lesboy pokoknya aku raglum enggak gunamu wajar apa enggak seperti ini tidak wajar tidak pantas sebenarnya yang seperti ini terjadi dalam rumah tangga salafi harus sama-sama mengalah artinya sudah lah kita melaksanakan kewajiban kita yang penting kan memberikan uang untuk beli sampo beli sabun sudah ini harga sabun harga sampo silahkan mau pilih yang jenis apa untuk dicompat campur juga boleh demikian juga seorang istri nah seorang istri apa yang diinginkan suaminya dan apa yang diinginkan suaminya itu bertentangan dan keinginan dia tetapi tidak melanggar syari apa yang harus dilakukan seorang istri apa yang harus dilakukan seorang istri menurut kepada suaminya ini kalau imbang kalau imbang nanti akhirnya jadinya begini kalau sudah imbang ya kejadiannya akan begini mas aku pengen rambutmu terus bilang ya sudah gak apa-apa walaupun apa mungkin eh begini gak apa-apa ikuti apa keinginanmu oh gak senang rambut panjang mas udah gak usah tapi kalau ngotot-ngototan gak akan selesai kalau imbang tadi kalau imbang justru bagus ikhwati jillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala itu tentang al-adalah al-imam imbang al-jawziah rahimahullah ketika menafsirkan ayat surat al-baqarah ayat ayat 298 dari surat al-baqarah ayat 228 kata imam imbang al-qayim yang dimaksud dengan firman Allah surat al-baqarah 228 tadi adalah seluruh hak dan kewajiban istri serta suami kemudian patokannya hak dan kewajiban itu kembali kepada urf kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakatnya ada punar Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. telah cukup menjelaskan hal ini artinya barakallahu hukum kalau kita membicarakan tentang kewajiban memberikan nafkah kewajiban memberikan nafkah Islam tidak menentukan secara pasti setiap bulan harus 100 dolar mengagut dolar tak? tidak rupiah terus-terusan merasak Islam tidak menentukan tidak ada kepastian ketentuan pasti dalam Islam nafkah yang harus diberikan kepada istri besarnya sekian makan setiap hari harus sak bakul atau bagaimana tidak tapi itu kembali kepada urf masyarakat setempat kebiasaan masyarakat sini dan masyarakat sana kan berbeda dalam menentukan jenis makanan yang bagus yang baik apakah jenis makanan yang tidak di beberapa tempat yang terpencil makan jagung dan makan ubi bakar telo pendem telo kaspo dan segainya itu sudah bagus sudah masya Allah zen itu sudah cukup untuk kebutuhan karbohidrat tubuh tapi di beberapa tempat yang lain kalau makanan seperti itu menghina tidak bisa seperti ini terlalu menghina artinya dikembalikan kepada uruf tempat di beberapa tempat makanan yang dihidangkan itu yang terbaik adalah ikan ikan laut tapi di beberapa tempat yang lain sebagai masyarakat tidak bisa itu makan ikan laut cicik sehingga ketentuan na'am barakallahu fikum tadi secara pastinya dikembalikan kepada uruf kewajiban hak dan segala macamnya ini pernyataan dari Al-Imam Ibn Kathir Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan kata Imam Ibn Kathir Rahimahullah laki-laki memiliki kewajiban sebagaimana laki-laki memiliki hak kemudian kata Imam Ibn Kathir maka hendaknya masing-masing menunaikan kewajibannya kepada pasangannya dengan cara yang ma'ruf sehingga kehidupan rumah tangga itu akan seimbang masing-masing mengerti hak dan kewajibannya pertanyaannya sekarang apasajakah kewajiban suami apasajakah kewajiban istri istri itu punya hak apa suami itu punya hak apa seperti yang saya singgung di depan tadi tidak dapat dibahas dalam kesempatan siang hari ini terlalu banyak terlalu banyak mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar sayid ikhwati filah yang digulikan Allah SWT itu yang ketiga kemudian yang keempat yang mesti diperhatikan yang mesti diperhatikan adalah membiasakan hidup bermusyawara di dalam rumah tangga membiasakan untuk hidup bermusyawara di dalam rumah tangga jangan menjadi suami yang saklek jangan pula menjadi istri yang saklek artinya saklek itu sebagai contoh nyari rumah kontrakan salafin kan kebanyakan kontraktor sering kontrak sana kontrak sini mengingkat kontrak mahal ikatan kontraknya umpamanya mencari rumah kontrakan suami yang mencari rumah kontrakan sebelum memutuskan rumah ini jadi saya kontrak atau tidak maka bermusyawara dulu dengan istri jangan katain murah kalau baik sudah buat kontrak baru ini sudah sampaikan kepada istrinya sudah tak kontrakan rumah di sana murah besok ahad kita pindah-pindah gak usah ikut jauh-jauh dulu umpamanya gak usah ikut jauh-jauh dulu ini lebih penting ini pindah-pindah rumah tangga biar harmonis rumah tangga kita tapi sebelumnya tidak pernah meminta pertimbangan musyawarah dari istrinya sekarang kalau dipikir yang paling banyak tinggal di rumah istri apa suami perempuan yang paling banyak tinggal di rumah adalah perempuan sehingga dalam menentukan rumah kontrakan kalau kita ingin bangun rumah bentuk rumahnya seperti apa letak dapurnya dimana maka sebenarnya yang paling penting menentukan itu adalah musyawarah tadi musyawarah istri tentu yang paling sering dan tinggal di rumah dialah yang berhak untuk menentukan mas disini saja ini kayaknya lebih enak ini gak mau yang sudah tak kontrakan disana yang penting murah tidak terakhir oh alhamdulillah murah sampaikan kepada pemilik rumah saya pengen ngajak istri saya dulu dia aja istrinya ini gimana ini sebagai seorang suami jangan saklek beli kontrak nyoh enggak nyoh nyoh tapi sebagai istri pun jangan saklek sudah dibawa ke rumah kontrakan wah kurang luas mas ini kan imbang ya imbang kalau imbang itu enak suami ngomperakan rumah seperti ini sebelum resmi di kontrak istrinya diajak istrinya yang diajak melihat rumah karena bahagia dan senang diajak musyawarah oleh suaminya dia sudah masih senang dengan rumah ini enak kan jadi istri juga jangan saklek wah gaburnya kurang tinggi pikir ada wastafelnya mas wastafel ngasminnya wano giri wastafel bahasanya orang solo jangan tersinggung orang orang giri jangan tersinggung ini saya menggunakan bahasa sehari-hari saja kamu minta wastafel artinya di kampung aja gak pakai wastafel kok oh wastafel orang-orang mas ini terakhir jelilonnya kurang tidak tapi masing-masing suami dalam memilih rumah kontrakan ngajak istrinya istri yang sudah diajak terima juga ya enak begitu artinya membiasakan hidup bermusyawarah sampai umpamanya sekalipun membeli apa namanya yang untuk goreng-goreng itu wajan dan sebagainya itu tentu yang seperti ini sebenarnya istri yang menentukan begitu tapi untuk menciptakan suasana yang harmonis istri sebelum beli tanya dulu mas ini ya mas enak walaupun mungkin dianggap kecil dianggap remeh tapi ini sangat berpengaruh di dalam menjaga cinta kalau cuma sekedar cinta mungkin dalam beberapa hari bisa tumbuh tapi menjaga cinta itu yang paling sulit betul kan betul menjaga cinta itu yang paling sulit ikhwasi filah yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala hal-hal kecil seperti ini kalau tidak diperhatikan justru akan menjadi bumuran akan menjadi besar kita yang diposisikan sebagai seorang pembimbing kalau bahasa jawanya kita yang diposisikan sebagai seorang pembimbing ketika mendapatkan masalah menghadapi masalah kikwan akwa kumahat pertanyaan yang maksud kepada kami bisa dikatakan paling banyak itu justru masalah kumah tangga paling banyak serai hulu talat ini suami saya begini suami istri saya begini apa yang harus saya lakukan anak saya gimana ibu saya keluarga kalau untuk masalah jual beli menurut laporan suruh saya terakhir dari kami di posisi nomor 2 setelah rumah tangga rumah tangga jual beli yang ketiga TLL dan lain-lain yang paling sering itu paling sering rumah tangga jual beli rumah tangga jual beli maka untuk memperkecil memperkecil masalah tersebut dan memperingat tugas kami mohon jangan buat masalah iya kan mohon jangan buat masalah akhirnya ya Alhamdulillah jadi sebab kita buka buku merosak tapi kan lebih bagus bisa dimanfaatkan untuk apa namanya aktivitas-aktivitas yang lain maka dari itu belajar ya kawan terus jangan merasa cukup ngaji cuma sebulan sekali kalau pasal ada urah baru ngaji jangan kalau bisa setiap hari ngaji Alhamdulillah radio juga sudah ada bisa dengarkan radio setiap saat kecuali yang gak sampai di tempatnya baik ini masih kaedah yang keempat membiasakan hidup bermusyawarah dalam rumah tangga dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran dalilnya adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 ayat 159 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa syawirhum fil amri wa syawirhum fil amri ajaklah mereka bermusyawarah dalam masalah yang dihadapi apakah sebatas musyawarah itu dalam dakwah saja atau dalam RT RW tidak musyawarah itu harus dihidupkan mulai dari kehidupan rumah tangga hidup dalam rumah tangga pengeluaran bulan ini untuk apa saja anggarannya seperti apa semua dimusyawarahkan jenis sepeda motor yang akan kita beli apa jet toilet apa Honda pitung puluhan itu dibahas apakah yang ada tutup rantainya apakah tidak sekaligus diingatkan terus bahwa ikhwan yang punya sepeda motor dan rantainya masih belum ditutup dan biasa memboncengkan akwat atau istri harap segera itu termasuk kewajiban dalam rumah tangga nanti kalau sudah ditelakan baru dingin sering atau tidak terjadi seperti ini sering atau nanti sebelum pulang disurvei dulu untuk menunjukkan kita serius punya perhatian yang besar ada akwat meninggal dunia akwat gegar otak ada anak ikhwan kemudian terlempar ke sawah ditubro akhirnya bukan cuma dia yang ditelakan truk di belakangnya juga pingawi gitu pernah terjadi saya terifai pernah cerita soal belah boncengan suami istri masuk anak yang terlempar istrinya tergeret suaminya santai aja gak paham serak di belakangnya ngoset untuk ngerin baru gunjang gembos ada akwat yang tergeret istrinya masih banyak saya yakin masih banyak sekarang ini bisa dicek mungkin oleh panitia yang seperti itu juga harus diperhatikan tadi kan kita membahas musyawarah beli setelah motor get call itu ada tutup perantainya apa enggak ada itu lebih bagus daripada motor yang lain yang gak ada tutup perantainya gak dapat berapa persen dari perusahaan perusahaannya tutup dan gak diproduksi lagi namanya Honda Petong kalau diproduksi lagi bukan Petong ya serong yang lain yang lain Asyik Abdul Rahman Sa'idi Rahimahullah di dalam tansirnya mengatakan ayy'al umur bawa banyak masalahat faedah manfaat dunia dan akhirat yang tidak mungkin terhitung jumlahnya yang tidak terhitung jumlahnya yang seperti ini dipraktikan sendiri oleh Rasulullah SAW di dalam kisah perjadian Hudaibiyah dari sahabat jadi dalam perjadian Hudaibiyah ketika itu Rasulullah ingin melaksanakan ibadah ke Mekah tetapi dihalang-halangnya orang-orang Quraysh kemudian Rasulullah SAW membuat perjadian Hudaibiyah kepada orang-orang Quraysh artinya tidak jadi melaksanakan ibadah ke Mekah setelah selesai menulis surat perjanjian maka Nabi Muhammad AS mengumumkan kepada para sahabatnya sekarang hewan-hewan yang kalian bawa disembeli kemudian termasuk memilih nada dering juga dimusawarahkan seperti ini nada deringnya harus dimusawarahkan tidak pas nada dering ini kan tambah besar kata Rasulullah SAW sekarang hewan-hewan yang kalian bawa disembeli kemudian syukurlah rambut kalian kata Al-Miswar bin Makroma demi Allah tidak ada seorang pun sahabat yang bangkit melaksanakan perintah Nabi ketika itu tidak ada seorang pun dalam hadith yang diriwayatkan halimam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya tidak ada seorang pun sahabat yang bangkit berdiri sampai Nabi Muhammad mengucapkan tiga kali tetap tidak ada yang bangkit berdiri setelah melihat tidak ada seorang pun sahabat yang bangkit berdiri maka Nabi Muhammad segera masuk ke kemah Umm Salamah Umm Salamah ini istri Nabi Muhammad Maka Nabi Muhammad menceritakan apa yang beliau alami bersama para sahabatnya jadi boleh seorang ustaz atau siapa saja pengurus pondok atau pengurus yayasan pulang ke rumah terus cerita kepada istrinya saya tadi menghadapi masalah begini dan begini punya pendapat atau tidak tapi waktu rapat RT terjadi seperti ini ada masukan artinya istri dilibatkan dalam musyawarah keluarga lihat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam menceritakan hal ini kepada istrinya maka Umm Salamah maka Umm Salamah mengatakan ya Nabi Allah aku hitbu dhalik wahai Nabi Allah apakah Anda ingin agar sahabat itu benar-benar menyembelih hewan mereka kemudian menyukur rambut kata Umm Salamah kata Umm Salamah Rabi Allah Wahai Nabi silahkan Anda keluar kembali jangan mengajak berbicara seorang pun diantara sahabatmu Anda sendiri sembelih untar kemudian panggil tukang cukur dan meminta dia untuk mencukur rambut Anda di hadapan sahabat makhum ceritanya kan Nabi tadi minta sudah selesai tidak jadi melaksanakan ibadah kemukkah kita pulang tapi sebelum pulang hewan disembelih rambut dicukur padahal belum ibadah kemukkah begitu para sahabat memikirkannya tidak jadi tidak ada yang melakukannya tidak ada yang menyambut sampai tiga kali Nabi akhirnya masuk ke dalam kemah menceritakan kepada Umm Salamah Umm Salamah memberikan usulan sudah Anda keluar lagi potong ontang milik Anda sendiri tanggung tekan cukur cukur rambut Anda jangan berbicara maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pun keluar kemudian melakukan apa yang diusulkan oleh Umm Salamah RA Kata Al-Miswar bin Mahramah ketika para sahabat melihat Rasulullah salallahu alaihi wassalam melakukan yang seperti itu menyembelih ontah kemudian mencukur rambut maka mereka pun berlomba-lomba untuk menyembelih hewan sembelian mereka kemudian satu sama lain saling mencukur rambutnya bantu-membantu untuk mempercepat agar cepat selesai ikhwati filah yang dinyatakan Allah SWT yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini pun menjadi dasar bahwa kita di dalam hidup berumah tangga juga harus selalu membiasakan untuk bermusyawarah , membiasakan untuk bermusyawarah pada beberapa saat tertentu ikhwati filah di saat kita ingin memberikan hadiah tentu yang seperti ini dalam beberapa hal tertentu kita tidak musyawarah pun tidak masalah tetapi membiasakan sesuatu yang bisa dimusyawarahkan musyawarahkan tapi kalau ingin memberikan kejutan kasih tahu dulu nanti kita belikan cincin emak itu bukan kejutan namanya bukan kejutan bukan hadiah tapi suatu waktu tanpa mengatakan segala sesuatu berikan perhiasan itu kepada istri perlu diingat ikhwati filah bahwasannya wanita itu paling paling senang apabila diberi perhiasan jadi kalau ada masalah segala macam ingin hubungan lebih bagus lagi kembali seperti semula belikan perhiasan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini dalam Al-Quran bahwasannya wanita itu paling senang dengan perhiasan perhiasan dalam bentuk materi juga perhiasan dalam bentuk kata-kata nah barakallahu wa ta'ala ini disebutkan oleh alimam al-bukhari dari hadith al-miswar bin mahramah dimikian juga dalil lain yang menjelaskan tentang pentingnya untuk membiasakan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga adalah tentang Rasulullah s.a.w. ketika pertama kali beliau menabatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dari hadith Aisyah radiyallahu s.a.w. hamut tafakun alaih yang diriwayatkan oleh alimam al-bukhari dan muslim di dalam asrahi hain ketika itu Rasulullah s.a.w. kembali dari bertahan di Gua Hira setelah bertemu dengan malaikat Yibril alaih s.a.w. maka Nabi segera kembali ke rumah mengatakan zamiluni zamiluni artinya selimutilah aku selimutilah aku setelah selesai diberikan selimut Fakala khadijah Rp.a.w. menjawab kalla wallahi tidak mungkin demi Allah ya Rasul tidak mungkin anda akan dicelakakan orang lain betapa pentingnya kita musyawarah kepada istri artinya sedang menghadapi masalah mungkin punya hutang kalau sudah punya hutang baru cerita kepada istri kalau pas punya uang bimbingan sudah punya masalah hutang baru cerita kepada istri senang tidak senang ceritakan semuanya kepada istri maka tentu istri pun akan menceritakan semua senang dan tidak senang diceritakan kepada kita kata khadijah r.a.w. demi Allah tidak mungkin Allah akan menghinakan dirimu engkau ini adalah orang yang selalu menyambung tali salatu rahmi siap untuk menanggung beban orang lain membantu orang yang tidak punya engkau memuliakan tamu membantu orang yang tidak punya pekerjaan dan seterusnya tidak mungkin engkau akan mendapatkan apa yang anda khawatirkan ini hadith Aisyah menjadi dalil tentang pentingnya untuk menghidupkan kebiasaan bermusyawarah di dalam rumah tangga termasuk dalam menu sehari-hari wajar apabila seorang istri itu bertanya hari ini masak apa besok masak apa hari ini masak apa besok masak apa ditanyakan kepada suami sebuah pertanyaan yang sangat wajar sekali jangan masak untuk takkan bareng ngopo tidak masak untuk takkan bareng selalu saya tidak seperti itu jangan ada 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 orang itu contoh kasus apa yang disampaikan oleh Ustaz Aif yang saya sampaikan pada hari ini itu semua adalah contoh kasus yang pernah terjadi contoh kasus yang pernah terjadi karena sering kita lempar-lemparan masalah jadi paham apa yang disampaikan Ustaz Aif tadi saya juga ingat kasusnya ini kasusnya ini nah berkala kalau ditanya sama izrinnya hari ini masak apa besok masak apa bapaknya menjawab enaknya apa atau pokoknya yang kamu masak seperti saya tenang dan seterusnya dipuji tapi demikian juga ketika kita punya keinginan suatu saat laki-laki ngizam kita sebagai seorang suami saat-saat tertentukan ingin makan satu jenis makanan kadang-kadang begitu kan kan juga ketika kita menyatakan kepada istri bukan dalam bentuk perintah langsung hari ini masak sambal terong ya jangan tanyakan dulu hari ini mau masak apa rencananya tentu istri akan mengembalikan lagi lainaknya masa apa baru sampaikan sambil terengah itu ya sejar tapi jangan hari ini masa ini besok jangan musyawarah dulu minumnya apa minumnya es teh es jeruk kestopior ditanyakan semua atau air biasa ya itu semua ditanyakan di artinya dimusyawarahkan berdasarkan ayat dan beberapa hadith yang telah kita bacakan tadi ikhwati villah yang dimilihkan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ma'am kemudian kaedah yang berikutnya yang keberapa sekarang ketujuh banyak sekali berapa? berterumah sedang nikah belum sudah? alhamdulillah gak bilang-bilang biar didoakan gitu loh barakat Allah wa barakat Allah wa barakat Allah wa jamah ma'am ma'am rebutnya nanti anak tahun belum nikah ada akhwat nyari itu abdurrahman kalateng belum nikah jadi yang sudah menikah yang belum menikah harap diberitakan kepada yang lain yang gak double nanti baik yang kelima ya kelima dan ke enam ini sangat terkait erat yang kelima adalah kedudukan suami lebih tinggi daripada kedudukan istri jadi nomor lima dan enam harus kita tulis gabung bareng penjelasannya pun demikian nomor lima kedudukan suami itu lebih tinggi daripada kedudukan istri nomor lima ya sekaligus tulis nomor enam tanggung jawab suami lebih besar daripada tanggung jawab istri jadi nomor lima dan nomor enam itu jangan dipisahkan suami lebih berhak daripada istri enggak tapi ingat juga suami pun tanggung jawabnya lebih besar daripada daripada suami daripada istri biar gak ngantuk sudah siang karena kebanyakan kita laki-laki fitrahnya memang demikian kecuali yang dirahmati Allah fitrahnya itu selalu menganggap dirinya lebih tinggi lebih dan lebih lebih dari wanita dari orang lain kalau hanya melihat dari sisi pandang seperti ini salah tapi harus disertakan juga bahwa dengan kedudukan saya yang lebih tinggi maka tanggung jawab saya lebih besar baik buruknya keluarga istri dan anak-anak itu tergantung kepada suami dan orang tua dalilnya adalah hadith sayap nomor nomor lima terlebih dahulu ya nomor lima bahwasannya kedudukan kedudukan suami lebih tinggi daripada kedudukan istri dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Al-Baqarah 228 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walirrijali alaihinna darajah walirrijali alaihinna darajah laki-laki memiliki hak yang lebih tinggi daripada wanita segera jatuh jadi laki-laki kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan anaknya suami haknya lebih agung daripada hak istri berdasarkan ayat tadi demikian juga Rasulullah s.a.w dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah Al-Bazzar dan yang lain dan di katakan oleh Syekh Al-Albani Hassan al-Sahib dari sahabat Abi Syaib Al-Qudri Abu Syaib Al-Qudri mengatakan akarajlun bibnatihi ila Rasulullah s.a.w kata Abu Syaib salah seorang sahabat pernah membawa putrinya menemui Nabi kata sahabat ini ya Rasulullah putriku ini tidak mau menikah putriku tidak mau untuk menikah saya tidak akan menikah sampai sampai Anda memberitahukan kepadaku apakah hak suami yang harus dikerjakan oleh istri maka Nabi Muhammad alaihissalam artinya wanita tadi tidak mau menikah sebelum memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang istri paham artinya punya alasan menolak untuk menikah punya alasan karena belum memahami apa itu hak suami apa itu hak istri kewajiban suami kewajiban istri maka Nabi Muhammad alaihissalam menjawab hak seorang suami yang harus dikerjakan oleh istrinya kata Nabi hak suami yang harus dikerjakan oleh istri seandainya ingat ini ucapan Nabi seandainya suaminya terluka terluka kemudian seandainya suaminya terluka dia siap untuk menjilatnya kata Nabi atau ketika keluar dari lubang kalau seandainya ya keluar dari lubang hidungnya nanah atau darah dia siap untuk menelangnya itu pun itu pun seorang istri belum bisa dikatakan menunaikan hak suami hadis dikatakan oleh Syekh Al-Dani Hasanun Sahih artinya betapa beratnya betapa tingginya hak seorang suami yang harus diperhatikan oleh istrinya setelah itu sahabat tersebut sahabat tersebut kemudian menikahkan anaknya berbeda dengan kisahnya Julaibib r.a.w.t saya yakin banyak sekali salafiin yang ingin sekali seperti sahabat Julaibib apa itu ceritanya siapa itu sahabat Julaibib baiklah saya ceritakan Julaibib ini Julaibib adalah salah sahabat Nabi dari kalangan asas disebutkan dalam biografi Julaibib r.a.w.t bahwa hanya bentuk fisik beliau itu tidak menjanjikan wajahnya pun kurang menawan artinya secara fisik banyak orang yang tidak suka tapi Julaibib adalah sahabat yang dicintai Nabi Muhammad sehingga banyak sekali sahabat yang tidak mau menikahkan putrinya dengan Julaibib tidak mau karena bentuk fisik Julaibib r.a.w.t hingga akhirnya Nabi Muhammad s.a.w.t yang mencarikan istri untuk Julaibib akhirnya Nabi Muhammad s.a.w.t datang ke sebuah keluarga ansar meminang putri mereka untuk Julaibib tetapi Nabi Muhammad s.a.w.t ketika menyampaikan pinangan tidak menceritakan siapa laki-lakinya saya ingin menikahkan salah seorang sahabatku dengan putri kalian diterima senang iya r.a.w.t setelah itu sebagai keluarga orang tua kan bertanya siapa dia yang anda maksud ya r.a.w.t sudah 1 jam 24 menit ternyata kita hitung kata r.a.w.t r.a.w.t oh tidak jadi padahal sudah diterima tidak jadi ya r.a.w.t ya sudah tidak jadi setelah r.a.w.t kembali putrinya keluar dari kamar bapak ini bagaimana tawaran r.a.w.t kok ditolak makanya saya katakan tadi banyak salah winingin seperti Julaibib anaknya memang terkenal cantik pintar artinya 4 kriteria yang sudah disebutkan tadi aja kata putrinya bapak kok ditolak tawaran rasul apa yang ditawarkan rasul pasti baik gitu kata nah terus gimana susul kembali rasul katakan saya terima pinangannya makanya tadi saya katakan banyak salatin gimana bayu akhirnya orang tuanya pun menyusul menemui rasul s.a.w.t menyatakan putri kami mau ya rasul sudah dinikahkan sudah dinikahkan akad nikah selesai sudah selesai akad nikah resmi suami istri ternyata ada panggilan jihad perang belum kumpul ini Sulaibib istri panggilan rasul panggilan rasul berangkat meninggal dalam perang usul belum kumpul masih baru sekedar akad saya terima nikahnya sepasang suami istri kalau yang penggalan terakhir ini banyak gak selatini yang pengen seperti itu maunya enak akhirnya julaibib sudah saya ikuti panggilan rasul berperang itu kan tidak mungkin hari ini jam ini diumumkan terus jam ini juga berangkat tidak butuh persiapan kan butuh persiapan waktu sehingga sudah istrinya ditinggalkan istri yang solehah tadi ditinggalkan perang selesai perang kata nabi kalian merasa kehilangan seseorang iya iya rasul siapa sebutkan semuanya sudah disebutkan kata nabi tapi saya kehilangan julaibib ini mana julaibib akhirnya julaibib ditemukan dalam keadaan banyak luka-luka nabi muhammad kemudian memangku julaibib kemudian menjanjikan untuk menjadi saksi pada hari kiamat nanti kepada para sahabat yang telah meninggal pada hari tersebut ini selingan saja banyak gak salvin yang pengen seperti ini gak ditolak gitu loh kalau melamar langsung diterima baik kemudian dalil yang lain yang menunjukkan kaedah kelima adalah hadith anaf bin malik hadith anaf bin malik riwayat alimam Ahmad dan al-Bazzar dan disahikan ala syaikh al-al-bali rahimahullah disahikan ala syaikh al-al-bali rahimahullah ya ya syaikh al-al-bali dalam sahih tarjit syata rasulullah sallallahu alaihi wassalam la yasluhu libasyarin an yasjuda libasyarin walau salaha libasyarin an yasjuda libasyarin kata nabi seorang manusia itu tidak boleh sujud kepada orang lain seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain pasti akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya karena betapa besar hak suaminya seandainya dari telapak kaki sampai ujung kepala suami terdapat luka yang mengeluarkan nanah dan darah kemudian sang istri menjilat kemudian menelan seandainya akhirnya tidak bisa dijadikan hukum sehingga boleh menelan menelan nanah tidak ini seandainya kata nabi tentu sang istri tersebut belum bisa dikatakan menunaikan hak suami untuk menunjukkan betapa besarnya hak suami kemudian dalil yang ketiga yang terakhir untuk kaedah kelima ini hadith Anas bin Malik rabiallahu ta'ala siwayat at-tabrani dan disahikan al-aksyiq halal bani dalam as-sahih hak kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhbirukum dirijalikum til jannah maukah kalian aku beritahu tentang penduduk laki-laki di surga kulna bala ya rasulullah mereka menjawab sentumau ya rasulullah kata nabi muhammad alaihi wasallam an-nabiyu fil jannah seorang nabi itu dalam surga wa siddiq fil jannah orang yang siddiq selalu jujur itu ada dalam surga wa rajulu yazuru akahu fina'iyatil misra la yazuruhu illa lillahi fil jannah seseorang yang berkunjung kepada saudaranya di tempat yang jauh dia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah pasti masuk dalam surga ala uhbirukum binisaikum fil jannah maukah kalian aku beritahu tentang wanita penduduk surga kulna bala ya rasulullah kami menjawab benar ya rasulullah kami ingin kata nabi kul wadudin waludin setiap wanita yang selalu memberikan dan menampakkan cinta kepada suaminya yang memberikan keturunan untuk suaminya wanita yang baik itu apabila suaminya marah atau dia yang marah istri yang marah suami yang marah dia datang menemui suaminya dia letakkan telapak tangannya di atas telapak tangan suaminya kemudian mengatakan la aqtashidu bi ghamdin hatta fardoh saya tidak akan menggunakan perhiasan saya tidak akan makan, minum dan sebagainya sebelum kamu memaafkan kesalahanku bayangkan kata nabi istrinya yang marah istri yang marah istri yang berbuat salah dan sebagainya dia datang menemui suaminya ini tanganku saya belum bisa tidur tenang sebelum kamu maafkan saya oleh karena itu hadis-hadis ini menunjukkan betapa tingginya pendudukan suami dibandingkan pendudukan istri kemudian yang terakhir insyaallah dalam kesempatan siang hari ini adalah poin yang keberapa ke-6 bahwa tanggung jawab suami lebih besar daripada tanggung jawab istri dalilnya adalah hadis abdillahi bin umar dalilnya adalah hadis abdillahi bin umar muttazakun alaih riwayat bukhari dan muslim kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih kemudian di dalam hadis tersebut dikatakan warrajulu ra'in fi baytihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih seorang laki-laki kata nabi adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga dan dia akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinan yang dia pegang di dalam rumah tangga tersebut di dalam rumah tangga tersebut artinya baik buruknya rumah tangga itu terkait erat dengan kepemimpinan seorang ayah seorang suami yang kelima tadi poin kelima jangan dipisahkan dengan poin yang kanan memang kedudukan suami itu sangat tinggi tapi perlu diingat bahwa baik buruknya istri kita yang bertanggung jawab jadi kalau kita melihat istri berbuat salah begini dan begitu menyimpang sana sini pada hari kiamat nanti yang akan diminta pertanggung jawabannya adalah kita karena kita adalah pemimpin demikian juga diantara dalil untuk poin yang keenam ini adalah firman Allah dalam surat an-nisa ayat 34 surat an-nisa ayat 34 an-nisa ayat 34 laki-laki itu adalah pemimpin untuk wanita al-imam imam kazir rahimah Allah menafsirkan ayat ini ay ar-rajlu qayyimun alal marah seorang suami ayah adalah pengatur dalam rumah tangga ay huwa ra'isuha suami adalah pemimpin wakabiruha pembesarnya walhakimu alaiha yang menentukan arah rumah tangga wa mu'adzibuha idha' wajjat dialah suami yang bertugas untuk meluruskan istri ketika dia menyimpan artinya barakallahu boleh sujud pada orang lain istri yang harus sujud sama suami itu terus yang diulang-ulang maksudnya begini ketika seorang istri lalai di dalam melaksanakan kewajiban saya berikan contoh kasus seorang istri lalai dalam tugasnya sehingga suaminya tersinggung marah tugasnya tidak tidak memuaskan suami suaminya marah kamu ini kewajiban terhadap suami itu besar sekali kata rasul dalam hadis yang disewaikan Syekh Halal Bani udah balikan semua tadi dalam hadis yang disewaikan Syekh Halal Bani riwayat Ahmad seandainya sekujur tubuh saya ini luka semuanya kamu jilat belum tentu kamu bisa melaksanakan tugas dan kewajibanmu harus diingat poin yang ke enam istrimu sampai lalai seperti itu tanggung jawab-jawab salah sendiri kenapa tidak mendidik istri berarti selama ini kita tidak memperhatikan pendidikan istri jangan salahkan istri yang berbuat salah jangan salahkan istri yang menyimpang salahkan diri sendiri kenapa kita tidak bisa membimbing dia untuk tetap jalan yang lurus salahkan diri sendiri yang tidak bisa mendidik dia untuk selalu ingat kepada tugas dan kewajibannya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ha'iyyati segala macam umpamanya barakallahu fikum punya apa namanya anak kecil buang air kecil buang air kecil di rumah nabisnya sana sini-sini suaminya marah tidak tahu kalau air kencing bayi itu nabis sudah umur satu tahun kamu wah istri aja gak pernah diajak taklim tahu dari mana kalau kencing bayi itu nabis apa enggak ya kan menurut taklim ngurusui wah dan-dan-dan ini suwe newes ketemu orang-orang yang ngobrol merumpi wahnya yang mulih ditunggu-tunggu yang orang metu-metu sudah benar gak kenapa poin ini saya letakkan pada poin yang terakhir untuk mengingatkan bahwa baik buruknya keluarga itu tergantung kita sebagai seorang artinya kalau keluarga itu tidak baik tidak harmonis jangan salahkan anggota keluarga yang lain dulu salahkan kita oh ternyata kita selama ini kurang memberikan terbiak memberikan pendidikan kurang di dalam membimbing seba kalau kita bisa membimbing istri kita anak-anak kita setiap hari kan bagus istriku seorang istri begini-begini balinya seperti ini seperti ini oh begitu ya iya sudah dikit-dikit dimarahin dikit-dikit dimarahin tidak tapi harus introveksi diri saya cukup insyaallah untuk kesempatan siang hari ini sudah satu jam lebih 37 menit dasarkan HP merek e-touch kalau yang lain gak ada ini artinya sudah lama loh ini malah 68 menit ini cukup insyaallah ada pun pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang lebih berhak menjawab pesan ayat karena saya berumah tangga baru 2 tahun ini jadi biar saya kata-kata saja menjawab Assalamualaikum Ustaz anak seorang suami menginginkan istri selalu mengenakan jajar setiap keluar rumah akan tetapi istri kadang-kadang pakai kadang-kadang tidak dengan alasan masih malu dan dengan alasan hukumnya sunnah yang pertama ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala gadalika kuntum min qablu saman lallahu alaikum fatabayan seperti itu juga lah keadaan kita dulu ketika kita pertama kali memelihara jenggot pertama kali kita menggunakan jubah memotong sirwal memotong selana dan seluruh sunnah yang kita amalkan apakah dalam sehari jawab dulu apakah dalam sehari tidak tidak dalam sehari butuh waktu atau tidak butuh butuh waktu demikian juga istri terutama ketika lebih-lebih lagi ketika suamilah yang pertama kali mengenal dakwah salafiah istri itu kenal dakwah salafiah dari kita dari suami maka waktu yang dibutuhkan istri untuk berubah dan mengikuti apa yang diberikan suami itu lebih panjang waktu yang dibutuhkan harus bersabar sebagaimana kita dululah kita dulu mau ninggalkan kuliah aja kan susah bukan lain alasan ini alasan itu segala macam karena sebagaimana kita dulu juga butuh waktu istri pun butuh waktu nah butuh waktu mungkin na'am wa'ala wa'alaikum kita juga yang kurang mendidik istri pengennya tiba dari rumah aku mau perumus kau tak tak sadar itu wajib kecadar kayak itu saya istri sadar itu hopo mas suami sekarang pun pakai sadar mas mas belum memberikan sadar buat saya berikutnya artinya kan bertahap begitu artinya saya tadi dengar kok ustaz menyampaikan sadar itu wajib menurutmu gimana Awal Atau gini aja tak menjemahkan ngasih Biar kamu dengerkan sendiri Atau gimana tak ajak ke rumahnya ustad Biar bisa ngobrol sama istrinya ustad Atau gimana Kalau hari ahad dia ajak taklim terus Jangan malu Istrinya gak pake sadar Setelah kenal dewasalah Bikin istrinya langsung pake sadar Dia ajak taklim dulu Berapa kali terus dinasihati Dengan demikian Apa yang kita inginkan pun tercapai Sabar Jangan seperti yang dilakukan Sudah di Iwan Ini contoh kasus Ada Iwan baru pertama kali kena adi salah Baru beberapa bulan Istrinya dia ajak pake sadar gak mau diserai Sunnah gak mau melaksanakan sunnah ustad Saya takut selaka dunia akhirat Kalau istrinya Jangan Butuh 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 apa namanya Ini pertanyaan Buah yang kali ini Buah halaman gak ini Dibaca gak? Eh? Surat? Ganteng katanya bilang Surat Artinya semua butuh kesabaran ya Iwan Butuh kesabaran Di meskip Di meskip kampung anak Ada kitab Kabbali lakmal Kemudian anak ambil Khawatir kalau dibaca orang Banyak orang Dan anak janji dengan Masjid-masjid salat Keluaran Penasihat jamar Tuh Jamar Bagaimana dengan tindakan yang Anda lakukan Tidak bisa dijawab disini Ketauan tamu meskipnya gimana? Selama tidak menimbulkan fitnah Boleh Ingat kalimat ini Selama tidak menimbulkan fitnah Boleh Banyak diantara Iwan Iwan yang berkhutbah Di Ramadan dan khutbah Jumat Dengan tidak memperhatikan Siapa yang dia teramai Dan materi yang pas Dengan mereka orang awam Sehingga terjadi fitnah Dan semakin bertambah Bencinya mereka terhadap dakwah kita Seperti Khutbah tentang wanita Yang keluar dengan minyak wangi Melenggak lenggok Seperti puno onta Padahal mereka sebagai misal Tidak memakai kerudung Dan lain sebagainya Jelaskan cara dakwah Bin hikmah dan materi Yang pas bagi orang awam Panjang ini Coba pertanyaan Jelaskan Anak disuruh menjelaskan Cara dakwah bin hikmah Dan materi yang pas Bagi orang awam Berbeda-beda kan Berbeda Intinya Mereka yang ingin berdakwah Harus punya ilmu dulu Selesai sudah Walaupun saya menjelaskan Cara dakwah bin hikmah begini Materi yang pas Untuk bulan ini Daerah ini Tapi yang menyampaikannya Tidak punya ilmu Sama saja Yang paling penting adalah Berilmu dulu Sebelum berdakwah Yang ketiga Banyak orang yang berkutbah Karena pandai Dalam berbicara Memolah bahasa Dan diantara ikhwan Ada yang mencukupkan dirinya Bahwa ngakinya Sudah berpuluh tahun Masya Allah Dengan tidak melihat Syarat-syarat Sebelum berdakwah Sehingga orang awam Mengatakan terlalu kelas Kasar Karena banyak usaha Menajarkan Supaya introverti diri Selainya dakwah ini Disampaikan Disebabkan dari dalam Tolong beri nasihat Kepada yang begitu Jadi bagus Tidak memaksakan diri Dalam segala hal Dalam hal dakwah Ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain Kalau tidak memiliki kemampuan Jangan Masuk dalam Satu bentuk aktivitas Karena hanya akan merungikan Apa sih sulitnya mengatakan Saya tidak mampu Pak Ustaz Kalau saya tidak khutbah Nanti yang khutbah itu anak buahnya Bu bakar bahasir gimana Akal ini ya Akal atau tidak ini Alakan bisa diterima atau tidak ini Nanti kalau saya tidak khutbah Itu anak buahnya Pak Ahmad Sukina Yang khutbah Yang menyampaikan Nanti masyarakat saya jadi sesat Orang itu sesat Dapat hidayah di tangan Allah Iya kan Kalau seperti itu Apakah bisa menjamin Kalau kita yang khutbah Kemudian masyarakat mendapatkan hidayah Apa ada jaminan Salamnya tidak Tetapi justru akan merusak Da'wah itu Apabila kita memaksakan Bintu khutbah Untuk jadi ustaz di kampung Padahal kita tidak punya ilmu Ini juga sekaligus Nasihat ya ikhwan Bahwa kita Salafiin ini Oleh Awam muslimin Dianggap orang alim Jadi Jangan membuat mereka kecewa Jangan sampai orang lain itu Salah paham Menganggap kita alim Padahal tidak Caranya Harus benar-benar jadi alim Jangan menyatakan Saya bukan alim Saya bukan alim Setiap kali ada masalah Saya bukan ustaz Saya tidak bisa Ini pikiran yang minimalis Minimalis dalam bangunan Tidak apa-apa Tapi kalau dalam masalah kebaikan Harus berpikir maksimalis Orang bilang Ustad Selamat iuh Saya dianggap ustaz oleh orang Ini orang pinter Khutbah Jumataya Khutbah Duh Fitri Berarti harus Interpeksi diri Apa yang harus saya lakukan Berarti saya harus Belajar Karena ternyata Masyarakat muslimin Membutuhkan Orang-orang yang alim Jangan Wah saya tidak bisa Tapi Diam di tempat Kayak gerak jalan Gerak jalan Jalan di tempat Gerak Jalan di tempat Gerak Sekali-kali Masih-masih banjar Dua kali belokan Maju jalan Set Belajar Nasihat banyak sekali Kejadian seperti ini Dianggap sebagai ustaz Suruh mimami Karena pakai jubah Pakai jenggot Orang awam kan Ini wali Loh Benar Pakai Jenggot Pakai surban gitu Jubah dari Saudi Walaupun Second Walaupun second Segala macam Solat Kalau setiap solat Selalu di baris Terdepan terus Masyarakat ini wali Orangnya pinter Segala macam Akhirnya Kalau pas ada kegiatan Bapak Ustadz Nah Om nomanya Suyono Yang di ikhwan Mungkin Saya tidak bisa apa-apa Baru nasih Tiga bulan Empat bulan Ini sebagai Motivasi buat kita Untuk menjadi salafi Juga harus ada tugas Yang harus diselesaikan Yaitu Belajar Mencari ilmu terus Sehingga di saat Kita dibutuhkan Masyarakat Kita sudah siap Besat Silahkan Ya Sudah siap Secara keilmuan Keluarga saya masih awam Dulu sering bentrok Antara ayah dan ibu Lantas membekat Seolah-olah menjadi trauma Trauma ini jadi Seolah-olah tidak berani Untuk memulai proses pernikahan Bagaimana solusi dari trauma itu Karena pertanyaan umum Jawaban juga harus umum ini Selesaikan traumanya Selesaikan traumanya Janti dengan kenangan-kenangan manis Pertanyaan umum sekali kan Artinya saya harus Arti kalau untuk menjawab Harus saya rinci Masalahnya apa ini Kan pertanyaannya Bagaimana selalu ingin Pengennya pengen nikah Terus bagaimana solusi dari trauma itu Saya harus menjelaskan Artinya banyak kemungkinan Kemungkinannya apa dulu Yang diperbuat seperti ini Solusinya seperti apa Dan berikutnya Artinya kalau Memiliki pertanyaan seperti ini Kalau tidak ingin diketahui oleh Orang lain Banyak Mungkin masalahnya sangat pribadi Terkait dengan keluarga Sampai kan lebih khusus lagi Dan lebih pribadi Tapi kalau pertanyaan itu Bisa dijawab oleh umum Didengarkan oleh umum Silahkan diperinci Karena Jawaban itu tergantung Dari pertanyaan Iya kan Jawaban itu sangat tergantung Dari pertanyaan Wallahu'alamuswab Kasian anak-anak kecil Yang baik Sudah panas semua Sama seperti orang tuanya Kita cukupkan sekian Mudah-mudahan bermanfaat Insya Allah kita masih berjumpa Pada kesempatan yang akan datang Subhanakallahumma Wabiham Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.